Halo teman-teman semua, selamat datang di youtube channel Christine Wijaya Kali ini kita akan semai biji kaktus Ada gak nih yang hobi kaktus nih Jadi kita semai biji kaktus astropitum asterias nudum Yang lalu aku panen dari hasil kebun sendiri Nah jadi yang kita perlukan, yang pertama adalah Wadah yang memiliki kaktus astropitum asterias nudum Ini memiliki tutup Dan ini tutupnya udah bisa kita tulis jenis kaktusnya dan juga tanggal semainya Dan ini bekas apa ya, tempat makanan Jadi ini diisi sekitar 1 per 4 Kayak gini, 1 per 4 dari wadah yang ada Isi dengan media tanam Dan ini wadahnya gak aku lubangin Jadi isi dengan media tanam Ini aku pakai full pasir Selanjutnya kita butuh adalah spray spray Kayak gini, spray spray Jadi ini airnya yang keluar halus banget Jadi gak usah khawatir bijinya terkubur gitu Dan selanjutnya yang kita butuhkan adalah Biji kaktus yang fresh Artinya masih baru dipanen Yang masih segar Yang masih tingkat germinatingnya tinggi Jadi pilih biji yang fresh Nah ini karena aku semai sendiri Jadi ini tingkat germinasinya bagus banget Nah jadi disini kita akan tanam semai Dari yang masih biji sampai siap panen Sampai kira-kira ukuran 1 cm Tapi sebelum lanjut Jangan lupa tinggalkan like, comment, subscribe Dan share di video ini Yang penting subscribe aja dulu deh Oke yang pertama Yang kita lakukan adalah Spray Spray-spray dulu media tanamnya Jadi ini kan media tanamnya agak kurang rata Jadi kita spray-spray basahin gini Baru diratain Jadi ini fungsinya Kalau di spray-spray kayak gini Itu biar media tanamnya bisa jadi rata Oke lalu kita ratain Ya aku disini lupa bawa Skop mini Jadi aku pakai jari aja Jadi biasanya aku punya Gardening tool gitu Untuk meratakan media Tapi ini aku lupa bawa Jadi kita ratain pakai jari aja Ini kenapa harus diratain Supaya bijinya Ada di permukaan media Nanti Jadi bijinya enggak tenggelam Soalnya kalau bijinya tertumpuk sama media Dia susah gitu Susah untuk germinating Baru kita spray lagi Nah selesai Sampai kira-kira rapi Seperti ini media tanamnya jadi rata semuanya Selanjutnya yang kita lakukan adalah Sprinkle-sprinkle biji kaktusnya di atas media Ambil kayak gini Disprinkle Jadi sprinklenya usahakan menyebar ya Jangan terlalu dempet-dempetan Biar nanti saat bertumbuh kaktusnya gitu Jadi cantik gitu Soalnya kalau dempet-dempetan Jadi kelihatan jelek Oke jadi aku salin dulu aja kesini Soalnya ini tisunya bikin ribut Oke Jadi kita salin disini biji kaktusnya Lalu kita kayak giniin Sprinkle-sprinkle aja Jangan dikubur Cukup di-sprinkle-sprinkle Jadi ini lumayan banyak yang hasil panen lalu Jadi ini aku memang sengaja aku pisahin Jadi aku bikin dua tray gitu Kalau tray yang sebelumnya udah ada Udah germinating Udah jadi semua biji udah disemai Ya kurang lebih beginilah Tempilannya Lalu langkah terakhir adalah Kita spray-spray lagi Ini spray-spraynya seperlunya aja ya Supaya bijinya itu menempel ke media Jadi agak aku giniin biar kalian bisa lihat Ini fungsinya Ini fungsinya supaya bijinya itu menyatu dengan media Nah disini kita spray-nya agak banyak ya Soalnya saat baru mau bertumbuh Berkecamba biji itu biasanya Membutuhkan banyak sekali air Jadi ini agak kita bikin agak jadi kolam dikit gitu Nah kurang lebih seperti ini Udah mirip kolam kan Nah bijinya jadi terbang-terbang nih That's okay no problem Langkah selanjutnya adalah kita tutup Kita tutup wadahnya Eh lupa Aduh Jadi ini aku lupa pakai pupuk Nah jadi kalau ini pakai pupuk opsional Kalian mau pakai pupuk bisa Enggak pakai pupuk bisa Tapi aku lebih suka pakai pupuk Biar lebih cepat Pertumbuhannya Jadi pupuknya aku kayak giniin Jadi ini pupuk untuk kaktus bisa Untuk sukulian bisa Semua tanaman bisa Kalau kalian mau silahkan Nanti akan aku tulis di description box Toko aku di Shopee Ataupun di Tokopedia Atau di Instagram Nanti aku akan tulis Kalian bisa Beli pupuknya di toko aku Nah selanjutnya ini Udah selesai kita tutup ya Ini supaya kelembabannya terjaga Dan selanjutnya ini Akan ditaruh di rak bunga Jadi rak bunganya kayak gini Yang ke satu Rak yang kedua Rak yang ketiga Dan rak yang keempat Jadi kita taruh di rak yang keempat ini Cuma ini agak full ya Jadi bentar ya Aku akan rapiin dulu rak yang keempat Soalnya ini agak full Dan gak ada space lagi Nah kalau yang ini biji mamilaria Nah ini astropitum Nih yang aku semai lalu Tanggal 16 Juni Ini sekarang tanggal 20 Dan dia sudah berkecambah Just for your information aja Tapi aku akan tetap update yang Ini yang tanggal 20 Biar kalian bisa lihat Perkembangannya Aduh masih gak muat nih Ya beginilah Kalau kebun kecil-kecilan Nah jadi kayak gitu aja Nah jadi dia kayak gini Ini yang udah 4 hari Dia udah berkecambah Jadi dia memang harus dijaga Kelembabannya Oke deh Aku akan update lagi Saat dia udah berkecambah ya Jadi taruh di tempat dedu Jangan di tempat yang Terlalu panas Oke sekali lagi Jangan lupa like dan subscribe video ini Nah jadi ini astro yang tanggal 20 Juni Kita semai lalu Jadi ini bisa dilihat Tanggal 20 Juni Dia sekarang ini tanggal 24 Dan dia sudah berkecambah Bisa dilihat Ini ada yang beberapa Udah mulai keluar tunas Oke yang itu Jadi ini 4 hari setelah kita semai Dia udah berkecambah Jadi biasanya astro itu Maksimal 1 minggu dia Proses kecambah Jadi kalau lewat 1 minggu Gak kecambah Berarti Bijinya kurang bagus Cuma ini karena disini Silau banget Jadi aku gak tau ya Mungkin kalian bisa Kelihatan gak sih ini Jadi ini Astro ya Astro pitum Ini yang nudum Oke aku akan balik lagi Kalau dia udah Agak umur 1 bulan gitu Ini adalah astro pitum Asterias nudum Yang kita semai tanggal 20 Juni lalu Jadi sekarang udah Agustus 22 Agustus Jadi sekitar 2 bulan Ini Dan kita lihat Perkembangannya Wow Jadi ini Yang nudum ini Aku semai lalu Di media full pasir Dan dia Hanya bertahan Beberapa aja Gak banyak banget Nah jadi Kalau untuk Semai biji kaktus Walaupun Sebelumnya Dia sudah berhasil Bertumbu Tapi dia bisa roting Kayak yang ini Wait ya Aku tunjukin Jadi dia tetap bisa roting Nah kalau kayak yang begini Ini adalah Kaktus yang sebelumnya Udah berhasil bertumbu Berkecambah dari biji Tapi dia busuk Nah jadi Kalau Menanam kaktus itu Susah-susah gampang ya Jadi gak bisa dipastikan Kalau misalnya Kita semai 100 benih 100-100 nya Bertumbu Sampai dewasa Gak bisa ya Itu juga tergantung Faktor alam Nah kayak yang ini Walaupun ini Airnya udah pas Udah gak merembes Udah Memang pas banget Gak terlalu banyak Gak terlalu kurang juga Lembab lah istilahnya Tapi tetap aja Masih ada aja Yang gagal berkecambah Dan bahkan Mati gitu Saat udah berhasil tumbuh Nih jadi ini Usianya udah sekitar 2 bulan Ukurannya sekecil ini Nah nanti aku akan Tunjukin Hasil semayan aku Yang usianya udah Sekitar 6 bulan Semai astro Cuma jenisnya udah dimix Jadi aku akan tunjukin ya Ini kan yang usianya 2 bulan Jadi aku gak akan nunggu Yang ini takutnya terlalu lama Menunggu Jadi aku akan langsung Move aja ke Hasil semai yang Udah pernah aku semai Sebelum-sebelumnya Nah kalau yang ini adalah Semayan astro pitum Yang usianya udah 6 bulan Yang tadi aku bilang Cuma ini bukanya agak susah ya Oh wait Jadi ini adalah astro pitum Yang usianya udah 6 bulan Aku semai Jadi daripada kita menunggu Video yang sebelumnya itu Masih lama lagi Kita langsung skip aja Dan kita move kesini Jadi ini adalah tampilan astro pitum Yang usianya udah 6 bulan Udah mulai keluar Corak-coraknya Bulu-bulunya Udah mulai keliatan Dan seperti yang kalian bisa lihat Disini ada yang double head Itu akan dianak emaskan Karena dia double head Jadi ini adalah usia astro Yang sudah 6 bulan Jadi disini walaupun Sebelumnya ini Aku tanamnya ini padat banget Nggak ada ruang kosong Di bagian sini semuanya Penuh dengan kaktus Tapi ya itu balik lagi Ke yang aku bilang tadi Adalah faktor alam Jadi walaupun udah kita tanam Udah bagus banget Udah dikasih jarak Udah disiram secukupnya Tapi tetap aja Tanaman itu masih bisa mati Itu adalah faktor alam Tapi setidaknya Kelebihan dari semai biji adalah Walaupun ada beberapa yang mati Tapi tanaman yang berhasil bertahan Masih bisa dibilang Tergolong cukup banyak Kayak ini Dan ini satisfying banget sih Kalau kita lihat Apalagi mereka kecil-kecil begini Lucu banget tampilannya Jadi kita nggak bisa Apa ya Pertumbuhan kaktus itu pelan banget Jadi kita harus sabar banget Apalagi kalau mau Tes dari semai biji kayak ini Ini harus sabar banget Extra sabar Oke deh guys Jadi videonya sampai disini dulu Dan jangan lupa Like, comment, subscribe, dan share Dan kalau ada yang kalian suka Mau request video apa Tanam-tanam tanaman apa Silahkan tulis aja di kolom komentar Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian Thank you so much for watching Bye-bye